Halo guys, selamat datang di channel S-Bird Kali ini saya mau panen anakan burung jigun Yang sudah saya pantau Dari membuat sarang sampai menetas Dan sekarang sudah satu minggu saya agak lihat Mudah-mudahan sudah siap panen Nah, itu suara indukannya berbunyi terus Karena dia tahu kedatangan saya sudah dekat dengan sarangnya Nah, itu teman-teman suara indukannya Oke, buat yang belum tahu Nah, suara itu biasanya memancing kita untuk terus mendekat suara itu Sampai menjauh dari sarangnya Ayo simak videonya sampai selesai Dan lihat reaksi indukan burung jigunnya Kalau kita sudah dekat banget dengan sarangnya Oke, mari kita dekatin Mudah-mudahan sudah apa sih ya Nah, cara mencari sarang burung jigun itu Terbilang sangat mudah ya teman-teman Kita cukup mencari di sekeliling pinggir kebun ya Di sini kebunnya bersih Nah, biasanya di pinggir-pinggiran seperti inilah Sarang burung jigun itu ya teman-teman Jadi, tidak perlu masuk ke dalam rumput ilalang seperti ini Kita cukup mencari di pinggirnya saja Oke Kita cek ya teman-teman Lupa lagi saya sarangnya Nah, ini sudah ketemu ya Nah, ini pembuktiannya ya teman-teman Bukan hanya sekedar berbicara Saya berbicara dengan fakta ya Kalau burung jigun itu Selalu membuat sarang di pinggir-pinggir kebun Kecuali kalau rumput ilalangnya Sangat renggang ya Kalau padat seperti ini Biasanya di pinggir seperti ini Seperti yang sudah saya temukan Seperti itu Di sinilah sarangnya Nah, itu ya teman-teman Oke, kita lihat Langsung turun saja Nah, ini dia teman-teman Sudah keluar bulu ya Nah Nah, indukannya terus bunyi Nah, kalau sudah seperti ini Ini sudah siap panen ya teman-teman Bahkan saya sering panen Dari masih cindil Kadang sudah agak hitam Belum keluar bulu jarum Kalau ini sudah keluar bulu jarum gini Lebih enak ya Lebih cepat Berbeda dengan burung yang Sudah hampir mau melepas dari sarangnya Sudah hampir Ya Mandiri lah seperti itu Kadang satu hari Mereka gak mau mangap Tapi kalau masih seperti ini Ini sangat aman sekali untuk dipanen Tinggal tergantung kita Merawatnya seperti apa Oke Indukannya terus bunyi teman-teman Karena kita sudah panen sarangnya Panen anakannya maksudnya Nah, kita lihat isinya berapa Apakah menetas semua ya Oke, Alhamdulillah teman-teman Ada tiga ekor Semuanya utuh Oke, sekalian Saya mau ngasih tahu Bagaimana cara mencari sarang burung cigun Dan ciri-cirinya itu Seperti itu ya teman-teman Kalau misalkan burung cigun Sedang Beranak Atau di sarangnya ada Anaknya Biasanya burung cigun Berbunyi seperti itu ya Nah, ciak-ciak Seperti itu ya teman-teman Nah, kalau burung cigun yang masih dalam Tahap berkembang biak Biasanya mereka itu gacor Jantannya ngebran terus Kayak gitu Nah, kalau sudah seperti itu Biasanya kalau ngebran terus gitu Mereka sedang berkembang biak ya Dan tidak akan lama lagi Mereka bersarang Seperti itu Kadang sudah ada yang bersarang ya teman-teman Nah, kalau sudah bunyi ciak-ciak seperti ini Tapi ciak-ciaknya pelan Biasanya itu Burung cigunnya sedang bertelur Atau mengerami ya Nah, kalau sudah keras seperti ini Ciak-ciaknya Berarti Dia sudah Beranak Atau telurnya sudah matas Seperti itu Dan tinggal kita pantau saja Seperti apa Anaknya sudah besar Atau masih kecil Atau gimana Dan sampai kalian siap untuk panen Oke Teman-teman Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya